Pemirsa pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan perlengkapan medis seluruhnya seberat 3,3 ton. Bantuan kemanusiaan tahap kedua ini dikirim melalui Bandara Soekarohata, Tangerang, Banten menggunakan pesawat Charter Lion Air pada Rabu dini hari. Paket bantuan yang dikirim berisi obat-obatan dan peralatan medis non-elektronik dengan total senilai 31,9 miliar rupiah. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau Indonesia Aid dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri. Bantuan ini akan dikirim melalui Bandara El Arish, Mesir, dan selanjutnya dikirim ke jalur Gaza dengan bekerjasama dengan Palang Merah Internasional.